Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tibu Ners dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali dalam wawancara khusus Telah hadir di tengah-tengah kita Direktur Eksekutif Walhi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Pemakilan Jawa Barat Walhi Jabar Mas Meiki W. Payendong Selamat datang di kantor kami, di studio kami Studio Tibu Njabar Mungkin ini baru pertama kali ya Mas Meiki Mudah-mudahan kedepannya kita bisa sering ketemu di sini Insya Allah Soalnya banyak sekali isu lingkungan hidup di Jawa Barat ini Yang patut untuk diungkap Untuk diketahui oleh halayak masyarakat Mas Meiki kita langsung saja nih Kita tidak jauh membahas tentang Pesoalan yang terjadi Masalah lingkungan hidup yang terjadi kemarin ini ya Tanggal 5 Maret ada event motocross yang Boleh dikatakan cukup luar biasa dalam artian Luar biasa pesertanya gitu kan Yang dapat kami info data yang kami terima itu ratusan Tapi ternyata di lapangan itu ribuan Nah ini dampaknya itu terhadap lingkungan di sekitar wilayah Rancaupas Kita ingin tahu nih lah Pandangan atau tanggapan dari Wahi Jabar terhadap Apa kerusakan lingkungan yang terjadi di Rancaupas ini Silahkan Mas Meiki Ya terima kasih Kang O Ya sebenarnya jujur harus kami sampaikan ya Kami sangat menyayangkan ya Kecewaan dan ya mungkin kami menggunakan Kalimat mengecam keras gitu ya Apa yang terjadi kemarin tanggal 5 hari minggu ya event Petualangan otomotif luar ruang gitu ya Yang itu sampai masuk gitu ya Rutenya masuk ke dalam kawasan hutan gitu Dan juga daerah kawasan hutan Rancaupas dan sekitarnya gitu ya Yang mana menurut laporan di lapangan Kawan-kawan jaringan di Bandung Selatan Pegiat lingkungan di Bandung Selatan itu ya Terjadi kerusakan Baik di dalam hutannya itu sendiri Maupun yang luar ya Yang viral kan yang luar tuh ya Seperti itu ya Itu sangat kami sayangkan Karena memang mungkin publik Atau kawan-kawan penggiat lingkungan Komunitas motor ini menganggap ya itu hutan biasa ya Padahal itu kawasan Kalau kami lihat itu kawasan esensial itu Kang Kenapa esensial? Karena dia mempunyai keunikan tersendiri gitu Apa keunikannya? Ya disitu ada landscape Hamparan rawa pegunungan Rawa rumput Nah itu yang sebenarnya viral kemarin ya Di media-media sosial bagaimana Pemotor-pemotor trail ini Lalu lalang disitu ya Nah itu kan rusak juga Ikut rusak Terutama Berdampak pada Habitat itu tuh Sirihas itu Bunga rawa itu Bunga rawa itu yang menjadi ikon rancaupas lah ya Tapi sebenarnya di dalam pun juga Terjadi kerusakan ya Kerusakan Terutama lapisan-lapisan tanah Dan juga Habitat-habitat Inilah Tumbuhan-tumbuhan flora yang ada di sana Karena di sana juga ada sungai gitu Nah sungai ini juga menurut kawan-kawan di sana Sungai alam ya Ikut juga Kondisinya ya Memang ini belum kami bisa pastikan Ini ya Kerusakannya Tapi Kami bisa Menyimpulkan bahwasannya Pada saat itu sudah terjadi pencemaran Pada saat event Karena kan Ribu ratusan motor Melalui sungai itu Tidak menutup kemungkinan Cacaran-cacaran oli itu masuk ke Badan sungai Ke air sungai gitu Nah itu belum lagi Lapisan-lapisan tanah Kawasan hutan ya Yang punya unsur hara Itu kan Itu habis juga Tergerus gitu Oleh ratusan Badan motor Karena kan Mereka menggunakan Badan khusus ya Supaya bisa bergerak Badan pacul Secara umum seperti itu Badan pacul Secara umum seperti itu Mas Meki Kita pengen tahu nih Status dari kawasan itu sendiri Apa sih cagar alam? Konservasi Atau apa itu sih? Ya sebenarnya memang Secara regulasi Dia Belum terikat Sebagai Misalnya cagar alam Ya Atau hutan konservasi Tapi dia masih Berupa hutan lindung Tapi secara fisik Dia Secara fisik Kondisi flora faunanya ya Itu sudah Mendekati Sebagai tipikal kawasan Hutan konservasi Karena satu Habitat Dan Ada habitat Satwa-satwa Endemik disana Seperti Suruli Lutung Owa Jawa Lalu Kadang juga warga setempat Sering melaporkan Ada penampakan Macandahan Seperti itu Dan juga Vegetasi Hutannya itu Heterogen Heterogen ini Bermacam-macam Tumbuhannya Seperti Kiara puspa Yang itu Merupakan Pakan dari Primata itu Sendiri Suruli Owa Jawa Pakan-pakan Pakan itu Pohon-pohon Kiara puspa Itu kan sebenarnya Yang Ada di Kawasan hutan Rancopas Terutama di Lewung Tengah Itu sebenarnya Jadi Keanekaragaman Hayatinya Disana Sangat tinggi Jadi bukan Sekedar hutan lindung Yang Misalnya Mono Hanya Satu Dua Jenis Pohon Tapi Disitu Beragam Mas 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 Disebutlah Kawasan Lewung Tengah Ini berdasarkan Informasi dari Jaring Mahi Terkena dampak Terkena dampak Karena Rutenya Sampai ke situ Menurut Informasi Jadi Sampai Kedalam Ke Daerah Titik Dimana Kawasan Lewung Tengah Ini Karena Lewung Tengah Itu kan Terminologi Kalau di bahasa Indonesia kan Hutan yang berada Di tengah Sesaking rapatnya Tapi rapatannya Masih sangat tinggi Di sana Kerapatan Ininya ya Vegetasi pohon Tumbuhan Semak Blukar Jenis Masuk kategori Ini kan Hutan Hujan tropis Dataran tinggi Di situ Jadi itu juga Terkena dampak Sungai Di dalamnya pun Di Lewang Tengah Itu ada Mengalir Sekitar Saya pernah kesana Itu ada Tiga lah Sekitar tiga Itu sungai alami Sungai yang terbentuk Alami ya Memang sudah ada Sejak lama Untuk kerusakan Sendiri Yang paling parah Memang yang viral ini Atau ada yang lebih parah Lagi di dalam Iya memang Kami belum Belum Ini ya Kawan-kawan Di lapangan Masih mengecek Masih mengecek Membelum Memberi kabar Kepada kami Tapi Yang jelas Kemarin itu Baru Menggabarkan Bahwasannya Ya Ada Kerusakan-kerusakannya Lebih ke Masih pada Jalur-jalur Setapak Yang ada di dalam Hutan Karena mereka juga Memakai itu ya Lalu Ada Yang mengakibatkan Jadi Si tanah-tanah ini Kan ter Tergerus Tergerus Dan Beberapa Sepadan Sepadan sungai Juga ikut Luluh Longsor Seperti itu Oke Ini kalau bicara tentang Ada yang dilanggar Menurut Wahi Jabar sendiri Ada gak undang-undang Atau hukum Yang dilanggar Atas Kerusakan Yang terjadi Di Di Okasih Haca upas Kalau undang-undang yang dilanggar Jelas undang-undang 32 Tahun 2009 ya Tentang pengelolaan Perlindungan lingkungan hidup Itu Sejelas sudah dilanggar Karena memang Terlepas Mereka misalnya pun Berizin Ya itu yang Harus Ditelusuri juga Yang memberi izin siapa Misalnya Ya paling gak itu Sudah ada Regulasi yang dilanggar Selain juga Undang-undang kehutanan Seperti itu Kalau mau dilihat Apakah ini Sudah bertentangan Dengan regulasi Ya sudah Sebenarnya Undang-undang Tentang lingkungan hidup 32 2009 Sama undang-undang kehutanan Oke Wahi sendiri ini Kalau melihat Situasi yang ada saat ini Yang salah siapa sih Menurut kacamata Dari Wahi Ya Kami melihat Memang Ya kalau misalnya Ya ini Kami melihat Ya kalau Jujur harus kami Kami melihat Pihak pengelola Yang pengelola kawasan Pengelola kawasan kan Mengapa Hal ini Kegiatan tersebut Diizinkan Terlepas masih Masih simpang siur Masih simpang siur Bahwasannya Panitia Tidak berizin Katanya Tapi Gimana ya Saya serasa Tanda tanya juga ya Ribuan peserta Itu ada di dalam Atau paling enggak Begini Kang Kan sebelum event itu Pasti ada survei itu Si panitia ini survei Nah kan gitu Survei jalur lah Biasanya kan seperti itu Yang kami tahu Seperti itu Nah kan seharusnya Sejak itu pun Seharusnya sudah Tidak diberi izin Atau sudah ada teguran Misalnya Kalau mereka survei Tanpa izin Pengelola kan harusnya Sudah menegur Paling tidak juga Ada pendampingan Dari Bihak pengelola Tapi kan kami Memandangkan itu Kawasan Yang sudah Yang difungsikan Untuk kawasan Ya wisata Tapi wisatanya Ya wisata Edukasi Wisata Ini ya menikmati Wisata alam Wisata alam Seperti itu Kan wisata Ibaratnya Wisata yang Boleh katakan Akutip Yang merusak alam Yang merubah Ekonis Betul sekali Yang merubah Kondisi Dan fungsi Keutuhan Si Lingkungan Yang ada di sana Yang secara fisik Adalah hutan Yang di sana Ada habitat Flora dan fauna Oke Dari Wahi sendiri Desakan Wahi Jabar Untuk pihak kepolisian Seperti apa Untuk saat ini Kemarin Infonya Sudah diperiksa Beberapa Pihak terkait Saksi mata juga Sudah diperiksa Oleh pihak kepolisian Nah Desakan Dari Wahi Jabar sendiri Ya sebenarnya Ada Harus ada Yang bertanggung jawab Tentunya Harus ada yang bertanggung jawab Yang memang bukan Kapasitas kami Untuk Menentukan siapa Gitu Tapi paling tidak Pihak kepolisian Harus ada Tindakan Gitu ya Apalagi kemarin Sudah Ada kabar KLHK juga Sudah turun Untuk mengecek Sejauh mana Memperifikasi Kerusakan Apakah Mungkin bisa Jadi juga Apakah Bisa Memungkinkan Nanti ada Dikenakan Pidana lingkungan Berdasarkan Bukti-bukti Tentunya Tapi paling tidak Ya supaya Ini tidak terulang lagi Harus ada proses Pendegakan hukum Seperti itu Nah sekarang Tadi Desakan Pihak kepolisian Sekarang Desakan Wahi Jabar Untuk Pemda Kepupaten Bandung Yang sebagai Yang ada di wilayah sana Perhutani juga Apa sih Desakan Ya desakannya Maksudnya Kami kan Kami tidak sentimen Dengan kawan-kawan Pegiat alam bebas Yang menggunakan Otomotif Gitu ya Di luar ruang Kami tidak sentimen Tapi Mungkin Kami menghimbau Supaya kawan-kawan Ini juga bisa Lebih Mengutamakan Sisi perlindungan Alamnya Dibandingkan Dengan sisi Apa ya Keinginan Libido Untuk menaklukkan Alam Misalnya Dengan Dengan Menggunakan Apa Otomotif Mobil motor Segala macam Jadi Supaya misalnya Kedepan Tidak ada Lagi Kan kadang juga Mohon maaf Pemda pun Juga kadang Suka Men-support Men-support Acara sejenis Misalnya Ini yang Dalam waktu dekat Pemda Garut Saya dapat Pemda Garut Mau Ada offroad Tapi mudah-mudahan Dengan pelajaran ini Jalurnya Jalur Yang tidak Ini lah ya Tidak Merusak Walaupun Sebenarnya memang Kadang Ya Apa ya Pasti akan ada Kerusakan Gitu ya Walaupun Tapi Mudah-mudahan Juga Itu tidak terjadi Jadi Mempertimbangkan Kembali Kalau misalnya Akan mengadakan Kegiatan sejenis Jadi Hindarilah Tidak usah Masuk ke Dalam kawasan-kawasan Hutan yang Itu sebenarnya Masih baik Masih bagus Gitu Jadikan Itu akan Lebih Bijak Gitu ya Jadi Dari segi Pencitraan pun Mereka Akan Baik Gitu ya Dari segi Hobi Mereka Tersalurkan Gitu Tapi Akhirnya Tidak menjadi Apa ya Bahan Cemohan Kan Gitu ya Dari Publik Itu sendiri Gitu Dan terutama Dari kawan-kawan Pegiat lingkungan Gitu Jadi Ya harapannya Seperti itu ya Kepada Pemda Dan Perutani juga Terutama ya Pengelola Gitu Coba Kami Desak Gitu Nomor Satukan lah Upaya Perlindungan Gitu Perlindungan Kawasan Hutan Gitu ya Tidak Usah Selalu Harus Diokulotasi Dimanfaatkan Untuk Kegiatan-kegiatan Yang menghasilkan Profit Gitu ya Tapi Lebih Mengutamakan Aspek Perlindungan Dan Pelestarian Seperti itu ya Kami juga menuntut Ada pemulihan Di sana Informasi terbaru Dari tahun Kewandiri Lapangan Yang didapat Oleh Wahi Sudah ada Perbaikan Yang cukup Signifikan Di sana Ya Waktu Kemarin Hari H plus 2 Kalau gak Salah Memang Sudah ada Upaya-upaya Upaya-upaya Penanaman Rumput-rumput Di sana Oleh Para Senior-senior Aktivis lingkungan Senior di sana Kalau katanya Dengan pihak Pengelola juga Sebagai tindakan Cepat Mungkin Dengan Kemarin H plus 2 Mungkin Dalam Sebulan ini Akan Akan Ada Revitalisasi Kawasan Itu cukup Untuk Menggugurkan Poses hukum Tidak Ya Jangan sampai Juga Jangan sampai Juga Itu namanya Terkesan Cuci dosa Greenwashing Greenwashing Cusi dosa Nanti 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 akan Khawatirnya Dijarikan contoh Kedepannya Nanti Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kita ngerosak Nanti bisa kita tebus Dengan penanaman pohon Kita bisa tebus Dengan perbaikan Tapi kan Butuh waktu Kami menaksir Ini bisa puluhan tahun Kerusakan itu Akan Bisa pulih Balik ke kondisi awal Itu pun Kalau ada Intervensi Itu sudah Dientervensi oleh Manusia Oleh kita Kondisi ideal Kita Pengennya Dia Alam memulihkan Dirinya sendiri Tanpa campur tangan Tapi kan lebih lama lagi Tapi karena Kebutuhan kita Supaya Proses pemulihan Cepat Akhirnya kita Intervensi Penanaman kembali Di sana Terus Menata ulang Dengan Ya kemarin Sudah ada tindakan Sebenarnya kan Dari pihak pengelola Katanya akan menutup Sementara Untuk Proses-proses Ya mungkin Investigasi Dan upaya Pemulihan Seperti itu Oke Proses hukum Wahia Terus Mengawal Ya Tentunya Ya Tentunya kami akan Memonitoring ya Kami monitoring terus Karena memang kan Isu Mohon maaf Isu Kegiatan Outdoor Otomotif Ini kan sudah Sejak lama juga Gitu Ini kan yang keber Ya mungkin karena Kemarin saja ya Sebenarnya kan sudah Lama itu kan Kawan-kawan Pegiat lingkungan Kawan-kawan yang Tergabung di Komunitas-komunitas Ya penyelamatan Kawasan Sadar kawasan Kawan-kawan Safe Cagar Alam Kan itu Sudah Sejak Tahun 2018 lah 2019 Sudah melakukan Advokasi gitu ya Bahkan Sampai melakukan Aksi ke KLHK Karena menganggap KLHK kok Diam saja nih Misalnya ke Kementerian Ada kegiatan Yang masuk sampai Ke Cagar Alam Kan Seperti itu Nah tentunya pasti Yang pasti kami akan Memonitoring Sejauh mana Proses Misalnya kalau ada Proses hukum Tapi kan Kami harapannya Seperti itu Walaupun memang Kemaren itu Kami sempat konsolidasi Dengan kawan-kawan Pegiat lingkungan Itu sudah ada Dorongan dari Kawan-kawan gitu ya Supaya mendesak Somasi saja Somasi gitu Tapi kan ini perlu Mengumpulkan Bukti-bukti juga Somasi Supaya lebih Somasi ini Lebih bermakna Gitu kan Lebih Bisa menjadi Tamparan Misalnya Efek jerak Setidaknya seperti itu Tapi ini masih Masih kami Wacana Masih Berupa wacana Belum ke arah Rencana implementatif Soal akan mengajukan Somasi yang Faktual Karena itu menunggu Bahan Data-data di lapangan Bukti-bukti ya Ini kalaupun Misalkan ini ya Misalkan ada Somasi ini Diarahkannya kemana Saja Itu ke pihak mana saja Terutama ke pengelola Ya terutama ke pengelola Sebenarnya Pihak ke pengelolanya ini Karena mereka yang mengelola Kawasan Seperti itu Ke pihak Bupati Atau Pemda Nah kami juga Nanti masih Ya itu tadi Mengumpulkan Bukti-bukti Karena kan Dinamika yang berkembang Sekarang Pemda pun juga Merasa Tidak terlibat Dan logonya Dicatut Ada beberapa Lembaga Yang dicatut Bahkan sampai Lembaga-lembaga Polisi TND Ya sebenarnya itu Aparat kepolisian Militer Tapi yang jelas Sebenarnya yang Yang Bukan menet Tapi yang mengelola Kawasan itu Mengelola kawasan itu Seperti itu Nah ini Menurut Wahil Jabar Ada gak sih Event Outdoor Adventure ya Notocross Offroad Yang Apa Yang tidak merusak Alam Ada tidak Sulit kang Sebenarnya kalau secara jujur Ya ibaratkan Terminologi itu Sama dengan Aktivitas pertambangan Kan ada Karena Untuk melegalisasi Untuk menjustifikasi Bahwa Tidak terkesan negatif Akhirnya kan Dibawa embel-embel Green gitu ya Green offroad Green mining Pertambangan hijau Tapi kan kondisinya Gini saja Faktualnya selama itu Merusak satu Landskap Atau suatu Kondisi fisik Lingkungan Ya artinya itu merusak Walaupun embel-embelnya Green Walaupun embel-embelnya Green Yang dimaksud green itu apa sih Ya makanya kami pun bingung ya Green offroad mungkin Karena Mungkin Karena waktu itu Kami pernah melihat Pernah Mengamati Jadi Ada kegiatan Misalnya Si Kegiatan offroad ini Ada batasan-batasan Tertentu Yang itu Tidak boleh Dilakukan Misalnya Contohnya Yang saya ingat itu Waktu itu Contohnya Kegiatan Offroad Mobil gitu ya Jadi saat Mereka tidak bisa Melaju Kan harus Di Ini tuh Di Apa istilahnya Di direct Di direct gitu ya Di direct Jadi di direct Nah Proses directnya itu Mereka Menggunakan Pohon-pohon Nah itu Si pohon itu Harus pakai pelindung Gitu Seperti itu Jadi tidak langsung Dicantol Ke batangnya Waktu itu Panitia seperti itu Mencaratkan Nah itu Diklaim sebagai Green 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 offroad Green offroad Lalu misalnya Tidak Selama perjalanan Tidak Membuang sampah Sembarangan Gitu Itu Waktu itu Pernah seperti itu Tapi kan Ya Kalau mau Dilihat Ya mereka Juga Roda-roda ini Kan merangsek Seperti itu Lalu Deru mesin Itu kan Mengganggu Satwa Gitu ya Mengganggu Satwa Itu Sebenarnya Oke Himbauan Sendiri dari Wah Hijab Mungkin Ada ya Himbauan Untuk Komunitas Komunitas Atau Panitia penyelenggari Yang akan Menggelar Event serupa Ada gak Himbauan Untuk mereka Himbauan Kami Itu tadi Akan berdampak Pada kerusakan Yang Sangat Memang Jangka Jangka pendeknya Pasti akan terjadi Gitu ya Yang tadi Saya sampaikan Kerusakan Lapisan tanah Lapisan Lapisan tanah Ini akan Membawa Turun Dan membuat Sedimentasi di sungai Lalu Mengganggu Satwa Gitu ya Yang pasti Secara umum Akan merusak ekosistem Seperti itu Jadi Bisa memilih Rute-rute Atau jalur-jalur Yang tidak Mengganggu Lingkungan Dan sosial Tentunya sosial Ini juga Harus kita Perhitungan Kan masyarakat Artinya Warga sekitar Seperti itu Gitu Oke Nah Tadi yang kacau pas Kayaknya udah Udah Diungkapkan semua Oleh Wajabar Ini kami pingin tahu nih Pesoalan Atau Problematika Lingkungan Hidup Apa saja sih Yang jadi temuan Baru Wajabar Di Oleh Jawa Barat Yang terbaru Apa aja sih Kita pingin tahu nih Kalau kami sih Yang berbasis aduan Berbasis aduan itu Masih didominasi Di Pertambangan Di pertambangan Terutama Kalau Ya istilah sekarang itu Gali Tambang Batuan Kalau di Undang-Undang Minerba yang baru Tapi ya Publik lebih mengenalnya Galiance Galiance Nah ini yang banyak Dilaporkan Ke kami Dari Dari warga Dari warga Setempat yang Kedua Yang masih di Isu sampah Isu persampahan Isu besarnya Perubahan iklim Kami masih Fokus juga Ke isu-isu Seperti itu Oke Yang Dari sekian banyak Laporan itu Yang menjadi Credit point Kasus Apa sih Yang menurut Wah ini Perlu di Kawa bersama Ya Menurut kami Menurut kami Satu isu Tentunya Isu perubahan iklim Karena ini Sudah jadi Isu global Seluruh dunia Sedang fokus Kesitu Yang kedua Terkait isu persampahan Isu sampah Jadi publik Harus Dua isu itu Kalau menurut kami Untuk saat ini Isu perubahan iklim Dan isu Sampah Yang Publik Mesti Aware Apa ya Peduli Kepeduliannya Harus ada Di situ Seperti itu Karena Isu perubahan iklim Kan Ini Harus Ditangani Karena Menyangkut Dengan Hajat hidup Kita sendiri Karena dampaknya Ke bencana Meteorologi Sebenarnya Ke bencana Kita juga Umat manusia Yang Sebenarnya Konteksnya Jawa Barat Atau Misalnya Lebih kecil lagi Lebih mikro lagi Cukungan Bandung Itu juga Mungkin selama ini Publik Tidak Tidak Menyadari Dianggapnya Ini wajar-wajar saja Hujan besar Perubahan Cuaca berubah Padahal itu Konteksnya Fakta dari Perubahan iklim Faktual Angin putih Beliung Bandung Timur Yang sering Terjadi Seperti itu Jalur Jalur Angin putih Beliung Di sana Lalu isu persampahan Juga masih Jadi Fokus Karena Memang terlepas Sudah Ada Kesadaran Dari komunitas-komunitas Tapi belum Menyeluruh Publik Masih Menganggap Sampah Ini Satu Hal Yang Wajar Padahal Ini Kalau Tidak Segera Ditangani Ini Akan Menimbulkan Berdampak pada Timbulan sampah Yang semakin Banyak Di saat Memang Sekarang Kondisinya Tempat Membuangan Sampah Air Sudah Kelebihan Kapasitas Pemerintah Sendiri Apa sih Yang Dilakukan Pemerintah Menurut Wahi Dengan Isu Perubahan Iklim Dan Persampahan Tentunya Satu Pemerintah Ini Memang Terkait Nanti Kepada Arah Kebijakan Di Pemerintah Pusat Jadi Kami Mendesak Kalau Secara Umum Pemerintah Ini Selayaknya Mengarahkan Arah Kebijakan Pembangunan Itu Yang Mengutamakan Perspektif Lingkungan Hidup Dibandingkan Misalnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Itu Yang Kami Selalu Dorong Karena Selama Ini Karena Yang Didorong Pertumbuhan Ekonomi Akhirnya Lingkungan Hidup Dikorbankan Paling Kekan Harus Jalan Searah Jalan Berbarengan Jadi Lingkungan Juga Harus Dijaga Karena Awalnya Dari Lingkungan Terlalu Berujung Pada Perubahan Iklim Kerusakan Lingkungan Berujung Pada Perubahan Iklim Seperti Itu Juga Jadi Paling Tidak Pemerintah Ini Kami Harapkan Bisa Membuat Regulasi Regulasi Itu Yang Berpihak Kepada Lingkungan Dan Nasib Rakyat Karena Kalau Lingkungan Rusakan Rakyatnya Sendiri Juga Kena Dampak Jadi Dampak Lingkungan Pasti Akan Berujung Pada Dampak Sosial Karena Kami Lihatkan Seperti Itu Produk Produk Kebijakan Sekarang Apalagi Misalnya Di luar Konteks Pemerintah Malah Pemerintah Pusat Yang Akhirnya Kena dampak Di pemerintah Pusat Mengeluarkan Menerbitkan Undang Onimbus Law Cipta Kerja Yang Memang Itu Didorong Untuk Mencaring Investasi Besar-besaran Dengan Wajah Misalnya Penciptaan Lapangan Kerja Tapi Kami Lihat Itu Sebenarnya Kami Sebutnya Undang-Undang Predatoris Merusak Untuk Cipta Kerja Itu Om Membus Law Ini Akhir Program Khususnya Karena Kita Di wilayah Jawa Barat Program Dari Pemprov Jabar Khususnya Gubernur Jabar Terhadap Lingkungan Hidup Dari Kacamata Mas Meki Sudah Tepat Atau Perlu Ada Yang Harus Ditingkatkan Lagi Perlu Ada Peningkatan Kami Belum Melihat Ada Progres Yang Berarti Belum Ada Progres Yang Berarti Jadi Memang Perlu Ada Tindakan Khusus Kebijakan Khusus Yang Itu Domain Pemerintah Provinsi Yang Dan Jokowi Datang Peresmihan Di Segmen Hulu Sebenarnya Di Cisangkui Di Disitu Jadi Ya Kalaupun Misalnya Mau Mengambil Ada Citarum Harum Program Citarum Harum Perspektif Lingkungan Kami Kami Laporan Indikator Indikator Laporan Kasus Juga Masih Banyak Masuk Dan Itu Tidak Ditangani Laporan Ke Dinas Lingkungan Hidup Ke SDM Gitu Juga Masih Sangat Kurang Upaya Ya Paling Nggak Harusnya Ngecek Lapangan Kayak Gitu Jadi Kan Kasian Rakyat Siap Kalau begitu Mudah-mudahan Apa yang Sedang Dikerjakan Oleh Wahi Jabar Apa yang Sedang Diprogramkan Khususnya Wahi Jabar Dalam hal Keliguan Hidup Bisa Berjalan Dengan Lancar Khususnya Wahi Jabar Dituntut Untuk Menjadi Garda Depan Untuk Pengawasan Lingkungan Hidup Di Jawa Barat Ya Mudah-mudahan Kasus-kasus Seperti yang Terjadi Kemarin Rakyat Upas Wahi Jabar Bisa Yang Terdepan Untuk Mengawal Itu Semua Dan Bagi Pemerintah Popinsi Mudah-mudahan Juga Tadi Disampaikan Wahi Jabar Belum Terlihat Program Lingkungan Hidup Yang Benar-benar Sekimpikan Mudah-mudahan Tahun Ini Tahun Depan Dan Tahun Selanjutnya Bisa Lebih Mengedapankan Isu Lingkungan Hidup Ini Sebagai Isu Yang Utama Selain Isu Yang Lainnya Pembangun Program Pembangunan Lainnya Mas Meki Terima kasih Telah Hadir Di Studio Kami Tribuners Demikian Wancara Khusus Kami Dengan Direktur Eksekutif Wahi Jabar Meki Panduang Mudah-mudahan Beliau Diberikan Kesehatan Terus Untuk Mengawal Isu Lingkungan Hidup Di Jawa Barat Kita Bertemu Lagi Di Wancar Khusus Lainnya Saya Oktora Firiawan News Manager Tibu Jabar Mohon Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh